Kol adalah salah satu sayuran yang sering dijadikan lalapan. Ada yang dimakan mentah, tapi tidak sedikit juga yang digoreng terlebih dahulu. Sayangnya, ada bahaya yang mengintai dari kol goreng ini terutama jika dikonsumsi terlalu sering. Kol goreng adalah kol atau kubis yang dipotong-potong kemudian digoreng sampai agak kering. Di beberapa bagian pun warnanya jadi kecoklatan. Kol goreng biasanya disajikan dengan sambal dan dinikmati selagi hangat. Kol goreng memiliki cita rasa gurih dan manis, jadi tak heran jika banyak yang suka dengan makanan satu ini. Tapi meskipun rasanya enak, hampir tak ada manfaat apapun dari kol goreng tersebut. Dokter spesialis gizi klinis Maya Surjajaja menjelaskan bahwa sayuran apapun yang digoreng tidak akan memberikan manfaat. Nilai gizi yang semulanya terkandung di dalamnya bisa rusak selama proses memanaskan di penggorengan. Dokter Maya merincikan proses penggorengan biasanya memiliki dua tahapan. Pertama, proses dehidrasi atau berkurangnya kelembapan dari makanan. Kemudian, proses minyak ataupun lemak yang terkandung di dalamnya menyerap ke dalam makanan. Kedua, tahapan ini membuat kol kehilangan cairannya. Sebaliknya, kandungan minyak yang ada di sayuran ini malah jadi tinggi. Hal ini yang seharusnya jadi bahaya kol goreng yang harus diperhatikan. Sayuran adalah bahan makanan yang kalau digoreng paling banyak menyerap minyak. Asupan minyak berlebih diketahui dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Dengan banyaknya minyak yang berkumpul di dalamnya dan menggantikan cairan alami, maka nutrisi yang terdapat dalam kol juga akan hilang. Proses penggorengan akan membuat vitamin dan antioksidan berkurang dalam jumlah yang banyak. Semakin lama penggorengan, semakin banyak zat gizi yang berkurang. Daripada menyerap bahaya kol goreng, lebih baik mengkonsumsinya biasa sebagai lalapan kol mentah. Bisa News dan ID, Nindya Flarissa mewartakan.